Pada video sebelumnya, saya sudah membahas nilai nutrisi pada bahan pakan, nasi aking, onggok kering, sorghum atau cantel, tepung rumbia atau sagu, tepung kulit kopi, tepung bungkil sawit, tepung bekicot, tepung magot BSF, tepung bungkil kedelai, tepung bungkil kacang tanah. Bagi Anda yang baru menemukan video ini, dan ingin mengetahui atau mempelajari, nilai nutrisi pada setiap bahan pakan alternatif yang lainnya. Anda bisa menonton pada video sebelumnya, link videonya ada di deskripsi. Pada saat Anda ingin membuat pakan, Anda harus memperhatikan jenis bahan pakan, jumlah bahan pakan, dan kualitas bahan pakan yang diberikan untuk hewan ternak, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti umur ternak, jenis kelamin ternak, bobot badan, dan kebutuhan nutrisi spesifik dari masing-masing jenis hewan ternak. Nilai nutrisi bahan pakan selanjutnya yaitu 1. Tepung Keongmas Tepung Keongmas adalah, tepung yang berbahan dasar dari Keongmas, yang sudah dikeringkan dan dihaluskan. Tepung Keongmas memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga sering juga digunakan sebagai bahan pakan ikan, pakan bebek, dan pakan ayam. Karena Keongmas merupakan sumber protein yang baik, penggunaan tepung Keongmas sebagai bahan pakan ternak memiliki keuntungan, karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi, mudah untuk dicerna, serta memiliki aroma yang begitu menggoda bagi hewan ternak, seperti janda muda yang selalu menggoda iman, dan imin para kaum adam. Selain itu, tepung Keongmas juga mengandung kalsium, dan fosfor yang baik untuk kesehatan hewan ternak, terutama untuk pertumbuhan dan produksi telur. Bahan pakan tepung Keongmas ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada tepung Keongmas yaitu Protein kasar 51,8%, energi metabolisme 2095 kcal, serat kasar 6,09%, lemak kasar 13,61%, kalsium 4,83%, fosfor 7,83%, metionin 1,05%, dan lisin 4,13%. 2. Tepung Bungkil Kelapa Bungkil Kelapa adalah, hasil samping dari pembuatan dan ekstraksi minyak kelapa, yang didapat dari daging kelapa yang telah dikeringkan terlebih dahulu. Awas, bungkil kelapa tidak sama dengan ampas kelapa, nilai nutrisinya juga tidak sama. Bahan pakan tepung bungkil kelapa ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada tepung bungkil kelapa yaitu Protein kasar 20%, energi metabolisme 3,100 kcal, Serat kasar 19%, lemak kasar 9%, kalsium 1,5%, fosfor 0,65%, metionin 0,45%, dan lisin 1,3%. Batas pemakaian tepung bungkil kelapa ini maksimal 30% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Tiga, tepung ikan rucah. Ikan rucah adalah ikan-ikan dari hasil tangkapan, yang tidak termasuk tujuan utama penangkapan, biasanya berukuran kecil, dan mempunyai tulang yang tidak terlalu keras. Tepung ikan rucah ini dibuat dengan cara dikeringkan dan digiling. Bahan pakan tepung ikan rucah ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada tepung ikan rucah yaitu Protein kasar 18,5%, energi metabolisme 2714 kcal, serat kasar 0,75%, lemak kasar 3,5%, kalsium 0,15%, fosfor 0,4%, metionin 0,4%, dan lisin 1%. 4. Tepung Azola Azola adalah tanaman air hijau, yang memiliki hubungan simbiotik dengan bakteri, yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara. Oleh karena itu, Azola dapat dijadikan sebagai sumber protein, dan nutrisi lainnya dalam pakan ternak. Awas, nutrisi pada tepung Azola kering, dengan Azola yang masih basah, nilai nutrisinya berbeda. Bahan pakan tepung Azola kering ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada tepung Azola kering yaitu Protein kasar 25%, energi metabolisme 2500 kcal, serat kasar 12,5%, lemak kasar 3,75%, kalsium 2%, fosfor 1%, metionin 0,4%, dan lisin 1,55%. Bagaimana dengan nutrisi pada Azola yang masih basah? Bahan pakan Azola basah ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada Azola basah yaitu Protein kasar 20%, energi metabolisme 2100 kcal, serat kasar 15%, lemak kasar 2,75%, kalsium 2%, fosfor 1,5%, metionin 0,25%, dan lisin 1,05%. Batas pemakaian tepung Azola kering dan Azola yang masih basah ini, maksimal 30% dari total bahan pakan yang akan digunakan. 5. Ampas tahu kering Ampas tahu adalah produk samping dari proses pembuatan tahu, yang terbuat dari ampas kedelai yang telah diperas, untuk diambil sari kedelainya. Ampas tahu memiliki kandungan protein, serat, dan nutrisi lainnya yang cukup tinggi, dan kadar air pada ampas tahu cukup tinggi, sehingga memerlukan pengeringan, sebelum dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Bahan pakan ampas tahu kering ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada ampas tahu kering yaitu Protein kasar 23,62%, energi metabolisme 1800 kcal, serat kasar 22,65%, lemak kasar 7,78%, kalsium 0,58%, fosfor 0,22%, metionin 0,46%, dan lisin 1,64%. Bagaimana dengan nilai nutrisi ampas tahu basah? Bahan pakan ampas tahu basah ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada ampas tahu basah yaitu Protein kasar 17,5%, energi metabolisme 1600 kcal, serat kasar 22,5%, lemak kasar 2,5%, kalsium 0,4%, fosfor 0,4%, metionin 0,3%, dan lisin 0,5%. Batas pemakaian ampas tahu kering dan ampas tahu basah ini, maksimal 30% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Karena mengandung serat kasar yang tinggi. 6. Kulit ari kacang kedelai Kulit ari kacang kedelai adalah bagian dari kedelai, yang terdapat di luar biji setelah proses penggilingan. Bagian ini biasanya dihasilkan, sebagai sisa dari proses produksi tepung kedelai, atau minyak kedelai. Kulit ari kacang kedelai mengandung serat, protein, dan beberapa nutrisi lainnya. Perlu diingat, bahwa kulit ari kacang kedelai umumnya lebih sulit dicerna oleh hewan, daripada biji kedelai yang masih utuh. Bahan pakan kulit ari kacang kedelai ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada kulit ari kacang kedelai yaitu, Protein kasar 38%, energi metabolisme 3200 kcal, serat kasar 17%, lemak kasar 3,5%, kalsium 0,25%, fosfor 0,75%, metionin 0,4%, dan lisin 2,2%. Batas pemakaian kulit ari kacang kedelai ini maksimal 30% dari total bahan pakan yang akan digunakan. 7. Tepung bulu ayam Tepung bulu ayam adalah produk samping dari industri pemotongan hewan, yang dihasilkan dari proses penggilingan bulu-bulu ayam yang sudah kering. Bulu ayam mengandung protein keratin, yang sulit dicerna oleh hewan. Namun, bulu ayam setelah diolah menjadi tepung, kandungan proteinnya dapat digunakan sebagai sumber protein pakan ternak. Tepung bulu ayam umumnya digunakan sebagai sumber protein pakan ternak, terutama pada pakan untuk unggas dan ikan. Namun, karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi, pemberian tepung bulu ayam perlu diatur dengan cermat, untuk menghindari overfeeding, atau memberikan pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi, dapat mengakibatkan defisiensi nutrisi, atau kelebihan nutrisi tertentu pada hewan ternak, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitasnya. Bahan pakan tepung bulu ayam ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada tepung bulu ayam yaitu, Protein kasar 82,5%, Energi metabolisme 2400 kcal, Serat kasar 9,5%, Lemak kasar 1,5%, Kalsium 8%, Fosfor 3,5%, Methionin 1,5%, Dan Lisin 4,5%. Batas pemakaian tepung bulu ayam ini maksimal 30% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Untuk hari ini cukup 7 materi nilai nutrisi bahan pakan alternatif. Pada video berikutnya, saya akan membahas nilai nutrisi bahan pakan yang lain. Masih ada sekitar 10 bahan pakan lagi yang akan dibahas, dan tentunya bahan pakan tersebut, sangat mudah didapat di sekitar kita, antara lain. Tepung cacing tanah lumrikus, Ampas kelapa kering, Ampas kelapa basah, Tepung daun kelor, Lemna minor atau eceng kecil, Tepung cangkang telur, Tepung eceng gondok kering, Eceng gondok segar, Tepung daun pepaya kering, Dan daun pepaya segar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.